Kedatangan truk tangki air milik PMI Kota Sumarang ini disambut bahagia warga Wonoplumbon Kota Sumarang. Satu persatu warga pun menyiapkan ember untuk menampung air bersih bantuan PMI tersebut. Diakui warga Wonoplumbon RW1 di mata air di sumur mulai mengering dan pamsimas tidak mengalir akibat dari kemarau panjang yang terjadi saat ini. Bahkan warga pun mengaku kerepotan saat membutuhkan air bersih untuk mencuci, mandi maupun memasak. Di saudaranya yang agak jauh, kita tetangga yang ada airnya yang punya sumur, terus ada yang beli galon, itu air. Sementara itu lurah Wonoplumbon menjelaskan, kekurangan air bersih ini adalah yang pertama kalinya. Untuk itulah pihaknya berkoordinasi dengan BP, BD maupun PMI untuk meminta bantuan air bersih. Baru kali ini wilayah kami di RW1 kekurangan air, khususnya untuk RW1 yaitu RT1, 2, 5, 6, 7, 8. Untuk tahun-tahun sebelumnya tidak banyak orang lain, ini karena pusing kemarau yang panjang. Kalau kebutuhannya itu ya intinya yang sehari-hari untuk mandi, masak. Di RW1 sendiri, setidaknya ada 3 RT yang menurut lurah Wonoplumbon sangat membutuhkan bantuan air bersih, di mana jumlah warganya mencapai 300 kakak lebih. Dari Sumarang, Tutup Carita melaporkan. Terima kasih.